Pemirsa dalam rapat Forkopimda, Wali Kota Jambi Syarifasa menunjukkan rasa geramnya terhadap truk batubara yang telah masuk melewati jalan kota Jambi. Atas perilaku tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa sering menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan truk batubara yang masuk ke kota Jambi. Belakangan ini, banyaknya angkutan truk batubara melintas di jalan dalam kota Jambi membuat Wali Kota Jambi Syarifasa geram. Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat bersama Forkopimda yang dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota Jambi pada Rabu 25 Januari 2023. Keputusan Wali Kota Jambi dalam rapat Forkopimda bersama TNI, Polri, Camat dan Lurah dan juga Forum RT ini, yakni tidak diperbolehkan lagi angkutan batubara melintas atau masuk wilayah kota Jambi, kecuali di ruas jalan yang sudah ditentukan, yakni jalan nasional berupa jalan lingkar barat dan jalan lingkar selatan. Selain itu, Wali Kota Jambi Syarifasa juga mengatakan, untuk truk angkutan berisi maupun kosong tidak boleh lagi melintasi jalan kota Jambi. Jika hal tersebut dilanggar, maka pihak penegak hukum akan memberikan sanksi dengan melaksanakan amanah perda nomor 4 tahun 2017. Adapun sanksi tersebut berupa sanksi kurungan badan maksimal 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah dan denda tilang akumulatif bagi truk kosong yang masuk ke kota Jambi. Di samping itu, Wali Kota juga akan menambahkan pemasangan-pemasangan portal di jalan yang menghubungkan jalan lingkar barat dan selatan menuju jalan status kota Jambi. Adapun titik tersebut terletak di jalan Sersan Anwarbay kawasan SMA N11 Kota Jambi, jalan Bakti kawasan Kebun Daging, jalan Kiai Haji Ismail Malik kawasan Vila Kenali, dan jalan Dharma Wangsa kawasan Simpang Palembang dan Kebun Kopi. Hari ini sepakat berlaksanakan rapat pertemuan untuk diskusi terkait dengan angkutan batubara yang sudah mulai memasuki kota Jambi dalam beberapa waktu ini dan sudah sangat mengganggu masyarakat di kota Jambi. Untuk itu, hasil untuk sedapat kami memutuskan sepakat bahwasannya tidak diperbolehkan Angkutan batubara melintas ataupun masuki wilayah kota Jambi.